Perayaan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah Tahun 2024 di Mandailing Natal berlangsung meriah Ada pun tema dari Semarak Tahun Baru Islam yang diangkat pada tahun ini yaitu Selamatkan Mandailing Natal dari Judi Online, Narkoba dan juga Prostitusi Ini ditandai dengan penanda tanganan petisi oleh sejumlah tokoh yang ikut dalam acara Semarak Tahun Baru Islam yang dilaksanakan oleh Forum Ukua Islamiyah beserta majelis dan komunitas yang ada di Madinah Ribuan peserta memadati area masjid dan jalan protokol yang hendak dilintasi oleh peserta pawai obor dan arak-arakan mobil juga sepeda motor Semarak Tahun Baru Islam pada tahun ini diikuti oleh ribuan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa Pihak panitia sebelumnya telah menyiapkan ribuan obor yang akan dibagi-bagikan kepada para peserta pawai Pawai obor ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah Menurut panitia acara peringatan Tahun Baru Islam ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya pun sudah lewat beberapa hari, antusias warga tetap terlihat dalam melaksanakan perayaan ini Tahun Baru Islam Rombongan pawai obor mulai bergerak melintasi jalan protokol Panyabungan dengan mengambil rute dari Aek 8 hingga ke Taman Panyabungan dan berakhir di Masjid Aek 8 Rombongan pawai obor ini menjadi tontonan bagi warga sekitar yang dari tadi telah menunggu di sepanjang jalan yang akan dilalui peserta pawai Rombongan pawai obor ini bergerak melintasi jalan protokol Panyabungan dan bergerak melintasi jalan protokol Panyabungan dan bergerak melintasi jalan protokol Panyabungan Lantunan solawat dan lagu-lagu islami berkumandang mengiringi pawai obor dalam Semarak Tahun Baru Islam ini Salah satu warga yang sedang menonton pawai obor menyebutkan Dia dan keluarganya sengaja hadir untuk ikut melihat pelaksanaan pawai obor ini Dia berharap agar tahun-tahun kedepannya lebih meriah lagi Dan jumlah pesertanya lebih banyak lagi Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Sebagai peserta pada malam hari ini seperti apa perasaannya? Perasaan kami sebagai peserta kami sangat bersyukur berada di banding Natal ini Tiap tahunnya selalu diberikan acara memperingati tahun baru islam Dan mudah-mudahan untuk kelanjutan tahun-tahun berikutnya Acara ini harus tetap dilaksanakan Dan sangat mencukur pasyarakat-pasyarakat yang ada di banding Natal Dalam bukti perubahan Ada berapa peserta ini? Berapa orang kira-kira? Berapa? Sedangkan pawai obor yang kita siapkan lebih dari seribu Alhamdulillah pawai obornya semua habis Mungkin pawai obornya dan orangnya pun lebih dari seribu Dari semua berbagai pesantren, masyarakat melakukan aksi pawai obor Dan fasilitas hatroh-hatroh dari majelis-majelis di seluruh banding Natal Terima kasih telah menonton! 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 di Tukul Muharram ini. Dan malam ini kita adakan tadi mulai dari bersikir, ada Tauzia, terus ada lagi Pawi Obor yang dilaksanakan dari seluruh masyarakat Mandeling Natal. Baik dari organisasi, dari Ormas, dari PNB, dari pesantren, dan dari masyarakat yang sekitar penyambungan Mandeling Natal ini. Untuk jumlah pesertanya, bisa nggak kita perkirakan situ berapa? Pesertanya sekitar 1.500 salah. Kalau caranya sebetulnya, ini udah agenda tahunan kita. Cuma lantaran saat ini, agak terbelak sedikit karena ada beberapa pihak panitia yang ada di luar negeri. Perjalanan tadi bang, apakah ada tindala bang? Dalam laksanaan bang? Tindala-tindala, lancar semua. Berarti intinya bang, setiap tahun pasti redakan acara Pawi Obor Kegi, bang ya? Ya, insya Allah ini sudah tahun ke-6 ya. Kita sudah laksanakan setiap tahun, ini adalah 6. Berarti intinya bang, setiap tahun pasti redakan acara-tindala, lancar semua. Jadi kita semua satu arahan, mahasanak. Terima kasih. Terima kasih.